Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang Kurikulum Merdeka Kali ini kita akan mencoba Mempelajari secara utuh Seperti apa sebenarnya Atau wujudnya Kurikulum Merdeka Agar kita tidak Parsial dalam mempelajari Kurikulum Merdeka Ibaratnya kalau kita ingin mengetahui Tentang gajah Jangan hanya kita tahu Hanya ekornya Hanya tahu tentang Pelalainya Hanya tahu tentang Kepalanya Misalkan maka kita harus Dilihat utuh Gajah itu seperti apa Ya ekornya kita lihat Ya kakinya kita lihat Ya kepalanya Pelalainya Perutnya Semua kita lihat Biar pandangan kita Itu utuh Ya sama dengan Kurikulum ini Kurikulum ini Itu harus kita Amati Kita pelajari Secara utuh Ya Agar tidak Parsial Maka untuk mempelajari Kurikulum Merdeka Kita harus tahu Seperti apa Kerangka Kurikulum Kurikulum apapun Yang dikembangkan Di Indonesia Itu tujuan puncaknya Itu adalah tujuan Pendidikan Nasional Nah bedanya Dengan kurikulum Yang sekarang Dengan kurikulum Terdahulu Kita mengenal Yang namanya Profil pelajar Pancasila Artinya Sebelum Kurikulum itu Mencapai tujuan Pendidikan Nasional Harus mencapai Dulu Profil Pelajar Pancasila Kemudian Dari profil Pelajar Pancasila Ini di break down Menjadi standar Kompetensi Lulusan Kemudian Dari standar Kompetensi Lulusan Di break down Lagi menjadi Standar isi Proses Dan standar Penilaian Nah kemudian Dari standar isi Di break down Menjadi capen Pembelajaran Dan struktur Kurikulum Dari standar proses Di break down Menjadi prinsip Pembelajaran Kemudian Dari standar penilaian Di break down Menjadi Prinsip Assessment Nah Dengan demikian Kalau kita Berpikir terbalik Dari capen Pembelajaran Struktur Kurikulum Prinsip Pembelajaran Prinsip Assessment Ini kalau dilakukan Dengan Baik dan benar Maka akan Tercapai Standar isi Akan tercapai Standar proses Akan tercapai Standar penilaian Dan ini Kalau dilakukan Dengan baik Dan benar Apakah akan tercapai Standar kompetensi Tulusan Berikutnya akan Mencapai profil Pelajar penyajila Dan yang tujuan Terakhir Akan tercapai Tujuan pendidikan Nasional Nah Kerangka ini Mulai dari Tujuan pendidikan Nasional Profil pelajar Penyajila Sampai dengan Prinsip Assessment Ini Dibuat oleh Pemerintah Pusat Dalam ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nah Sekolah Tetap juga Harus Membuat Kurikulum Yang disebut Dengan Kurikulum Operasional Sekolah Ya inilah Yang saya Beri warna Biru Ini merupakan Ranah Sekolah Yang di atas Tadi itu adalah Ranah Pemerintah Pusat Nah Kurikulum Operasional Sekolah Ini ada Lima komponen Mulai dari Karakteristik Satuan Pendidikan Visi Misi Dan Tujuan Satuan Pendidikan Pengorganisasian Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran Sampai dengan Penampingan Evaluasi Dan Pengembangan Profesional Nah Dari Pengorganisasian Pembelajaran Ini yang paling penting Ini Proyek Penguatan Profil Pelajar Pajasila Ini yang tidak ada Di Kurikulum Terdahulu Nah Kemudian Juga Ini Alur Tujuan Pembelajaran Dan Modul Ajar Ini juga Tidak ada Di Kurikulum Terdahulu Sekarang Saya akan Berikan Wujudnya Seperti Apa Profil Pelajar Pancasila Kemudian Standar Kompetisi Nulusan Sampai Dengan Modul Ajar Profil Pelajar Pancasila Ini Ditetapkan Oleh Badan BSK Yaitu Badan Standar Kurikulum Dan Assessment Pembelajaran Saya Buka Keputusan Yaitu Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Dan Assessment Sementedikan Badan Sementedikan Sering Yang Dissebut BASK Nomor 009 Garis Meringa Garis Meringa R 2022 Tentang Dimensi Elemen Dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila Jadi Kemudian Gotong Gotong Royong Kemudian Kreatif Mandiri Dan Berpikir Kritis 6 Dimensi Itu Nanti Akan Dihudahkan Menjadi Elemen Elemen Dan Elemen Akan Dihudahkan Menjadi Sub Elemen Nah Ini Semua Dijelaskan Dipaparkan Di Keputusan BSK Nah Kemudian Standar Kompetensi Lulusan Tentu Ini Berbeda Dengan Kurikulum 2013 Kalau Kurikulum 2013 Itu Standar Kompetensi Dulusan Atau SKL Itu Hanya Terdiri Dari Tiga Aspek Yaitu Sikap Kemudian Pengetahuan Dan Keterampilan Nah Sekarang Kita Lihat SKL Itu Seperti Apa Ini Juga Sudah Diatur Dalam Regulasi Resmi Saya Bukakan Disini SNP Disini Ada Standar SKL Ini Standar SKL Peraturan Menteri Mendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Tentu Ini Berbeda Dengan Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013 Nanti Secara Detail Apa Perbedaannya Silahkan Nanti Di Telah Asen Sendiri Nah Kemudian Standar Isi Standar Isi Standar Proses Ini Juga Diatur Di Permen Digbut Ristek Nah Untuk Standar Penilaian Sampai Saat Ini Itu Regulasinya Belum Terbit Jadi Yang Baru Terbit Standar Standar Ini Ada Standar Kepotensi Lulusan Isi Dan Standar Pro Proses Nah Kemudian Capaian Pembelajaran Nah Capaian Pembelajaran Ini Adalah Pengganti Dari Terminologi KI KD Seperti Kita Tahu Bahwa KI Itu Terdiri Dari Empat Aspek Yaitu KI 1 Adalah Kompetensi Spiritual KI 2 Kompetensi Sosial KI 3 Kompetensi Pengetahuan Dan KI 4 Adalah Kompetensi Keterampilan Nah KD Itu Umumnya Dipilah Menjadi 2 Yaitu KD Yang Bernomor 3 Dan KD Yang Bernomor 4 Kecuali KD PPKN Dan KD Berdekan Agama Yang Semua Aspek Dirumuskan Nah KD 3.1 Dipasangkan Dengan KD 4.1 Ini Kalau Kurikulum 2013 Nah Kalau Kurikulum Merdeka CAPEN Membelajaran Ini Bentuknya Tidak Rinci Tidak Terurut Seperti Penomoran Yang Ada Di Kurikulum 2013 Tetapi Bentuknya Adalah Dalam Bentuk Paragraf Dalam Bentuk Global Atau Dalam Bentuk Gondongan Seperti Apa Rupanya CAPEN Membelajar Yang Sering Disingkat Dengan CP Itu Juga Sudah Diatur Regulasinya CAPEN Membelajaran Yang Terbaru Adalah CP 2022 Ini Adalah Keputusan BSK Apalagi Nomor 008 Garis Mering H Garis Mering KR Garis Mering 2022 Kita Lihat Seperti Apa CP Itu Nanti Secara Mendalam Silahkan Di Pelajari Sendiri Saya Tunjukkan Seperti Apa Bentuknya CP Mungkin Dari Anda Ada yang Belum Tahu Seperti Apa Bentuk CP Atau CAPEN Pembelajaran Nah Ini adalah Contoh CP Fase A Fase A Itu Seperti Mungkin Pernah Saya Jelaskan Dimana Struktur Kurikulum Sekarang Itu Terdiri Dari Fase Fase Bukan Kelas Kelas Fase A Ini Adalah Kelas 1 Sampai Kelas 2 SD Seperti Apa Bentuk CP Mulai Dari Menyimak Beserta Didik Mampu Bersikap Menjadi Pendengar Yang Penuh Perhatian Beserta Didik Menunjukkan Minat Pada Peraturan Yang Didengar Serta Mampu Memahami Pesan Lisan Dan Informasi Dari Media Audio Dan Seterusnya Seperti Ini Bentuk CP Jadi Tidak Bernomor Seperti KIKD Maka Nanti Sekolah Atau Guru Akan Menerjemahkan Membuat Yang Namanya Tujuan Pembelajaran Yang Diturunkan Dari CP Kita Lihat CP Yang Lain Inilah Contoh Untuk Capaian Pembelajaran Matematika Setiap fase Fase A Misalkan Fase A Seperti apa Kita Lihat Nah Ini Fase A Untuk Elemen Bilangan Pada Akhir Fase A Peserta Didik Menunjukkan Pemahaman Dan Memiliki Instruisi Bilangan Atau Number Sense Pada Bilangan Cacah Sampai Dengan Seratus Ini Contoh Capaian Membelajaran Mata Pelajaran Matematika Fase A Yaitu Kelas 1 Sampai Kelas 2 SD Nah Sekarang Lanjut Ke Struktur Curriculum Struktur Curriculum Ini Adalah Pembagian Mata Pelajaran Beserta Alokasi Waktunya Dimana Nanti Ada Alokasi Intra Curriculer Dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Ini Ini Sudah Sudah Diatur Di Keputusan Menteri Kita Lihat Seperti Apa Diatur Dalam Kemen Nomor 56 Diatur Diatur Dalam Kemen Nomor 56 Garis M Garis M 2022 Ya Kita Lihat Seperti Apa Struktur Curriculum Mulai Dari Paut Sampai Dengan SMK Kita Lihat Ini Paut Dulu Ya Paut Nah Ini Baru Fase A Nah Ini Adalah Fase A Untuk SD Yaitu Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Ini Adalah 108 GP Pertahun Atau Kalau Dibuat Per minggu Adalah 3 GP Per minggu Kemudian 36 GP Dalam Setahun Ini Untuk Pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jadi Disini Ada Dibagi Secara Tegas Untuk Alokasi Intra Curriculer Dan Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dengan Total 108 GP Pertahun Untuk Yang Intra Curriculer Untuk Pemuatan Profil Pelajar Pancasila 36 GP Ditotal Menjadi 144 Per Tahun Nah Kemudian Disini Ada yang Berbeda Penamaan Atau Nomenklatur Kalau Dulu Namanya PPKN Sekarang Diubah Namanya Menjadi Pendidikan Pancasila Kemudian Kemudian Ada Juga Yang Berubah Di Pendidikan IPA Kalau Dulu IPA Dan IPS Itu Jadi Satu Nah Sekarang Kalau Dulu IPS Dan IPA Itu Dipisah Sekarang Dijadikan Satu Menjadi IPAS Ilmu Pengetuan Alam Dan Sosial Ini Ada Di Fase Fase B Yaitu Disini Perhatikan Ilmu Pengetuan Alam Dan Sosial Jadi Tidak Dipisah Eh Tidak Ya Tidak Dipisah Antara IPA Dan IPS Tapi Digabung Menjadi IPAS Ilmu Pengetuan Alam Dan Sosial Nah Untuk Struktur Gerikulum SMP Atau MTS Kemudian SMA Atau MA SMK Atau MAK Ini Silahkan Dipelajari Sendiri Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 56 Garis M Garis M 2022 Nah Lanjut Sekarang Ke Kerangka Berikutnya Adalah Prinsip Pembelajaran Dan Prinsip Assessment Nah Ini Juga Sudah Diterbitkan Panduan Panduannya Silahkan Nanti Dipelajari Di Disini Saya Sudah Mempunyai Panduan Panduan Ya Mulai Dari Panduan Inklusif Panduan Kos Curriculum Operasi Sekolah Panduan PPI Yaitu Penyusunan Program Operasi Individual Panduan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Apalagi Ini Ada Panduan Panduan Yang Lain Ini Sudah Lengkap Diterbitkan Oleh Kementerian Dekat Kebudayaan Dan Dispek Nah Selanjutnya Adalah Kurikulum Operasional Sekolah Ini Juga Sudah Ada Panduannya Ini Kurikulum Operasional Sekolah Sudah Ada Panduannya Ini Adalah Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Di Satuan Pendidikan Nanti Silahkan Dipelajari Ini Saya Ini Saya Carikan Dari Panduan Kurikulum Operasional Sekolah Di Satuan Pendidikan Nah Ini Yang Penting Dipahami Bapak Ibu Guru Di Dalam Perencanaan Pembelajaran Ini Nanti Juga Dicantumkan Di KOSP Atau KPSP Yaitu Alur Tujuan Pembelajaran Dan Modul Ajar Alur Tujuan Pembelajaran Ini Diturunkan Dari Capaian Pembelajaran Kemudian Modul Ajar Diturunkan Dari Alur Tujuan Pembelajaran Atau Yang Dicebut ATP Ini Sebut dengan MA Nah Sekarang Seperti Apa Bentuk ATP Seperti Apa Bentuk Modul Ajar Saya Tunjukkan Contohnya Nah Ini Adalah Contoh ATP ATP Ini Ada ATP Diktasmen Dan ATP Diksus Nah Ini Adalah Yang Antropologi Bahasa Arab Fisika Semua Lengkap Disini Nanti Sebut Membelajaran Nanti Saya Kasih Linknya Untuk Men-download Ini Di Deskripsi Misalkan Saya Lihat Yang Matematika Ya Nah Yang SD Nah Semua Ada Disini Ya Ini Adalah Final ATP Yang Dibuat Oleh Endah Dwi Anda Yani Ya Ini Fase A Kita Lihat Ini Adalah ATP Ya Nah Kita Lihat Seperti Apa Bentuknya ATP Nah Ini Ya Misalkan Menghitung Bilangan Dengan Menggunakan Benda Konkret Hingga Bilangan 21 T2 Menunjukkan Simbol Bilangannya Sesuai Dengan Jumlah Dan Sebelumnya Hingga Bilangan 20 Nah Ini Diturunkan Dari CP Yang Sudah Ditetapkan Oleh Badan BSK Ya Ini Ini adalah CP Ya Ini adalah CP Kemudian Ditunjukkan Menjadi Tujuan Tujuan Yang Disebut Dengan Alur Tujuan Pem Pelajaran Nanti Selebihnya Silahkan Di Download Dan Dipelajari Sendiri Untuk Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Lain Nah Sekarang Modul Ajar Seperti Apa Bentuknya Modul Ajar Saya Berikan Contoh Nah Ini Saya Sudah Punya Kumpulan Modul Ajar Saya Lihat Yang MA SD Nah Ini Contohnya Misalkan Matematika Ya Masih Kosong Ini Karena Belum Saya Singkron Kan Coba Saya Lihat Yang Lain Modul Ajar Coba Saya Lihat Bahasa Indonesia SD Nah Ini 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 Contoh Modul Ajar Ya Nah Seperti Ini Contoh Modul Nah Ini Adalah Contoh Modul Ajar Yang Nanti Bisa Di Download Lalu Link Yang Saya Berikan Nah Selanjutnya ATP Dan MA Atau Alur Tujuan Pembelajaran Dan Modul Ajar Ini Itu Harus Dibuat Oleh Guru Harus Dibuat Sendiri Oleh Guru Namun Kalau Masih Belum Mampu Membuat Di Platform Mertika Mengajar Sudah Ada Contohnya Contohnya Itu Bisa Dipakai Secara Utuh Atau Dimodifikasi Atau Hanya Dipakai Seperti Contoh Nanti Guru Pada Akhirnya Harus Mampu Membuat ATP Sendiri Harus Mampu Membuat Modul Ajar Sendiri Nah Sekarang Ini Yang Juga Penting Proyek Penguatan PPP Atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pencasila Ini Panduannya Juga Sudah Ada Nanti Tinggal Dipelajari Seperti Apa Yang Namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pencasila Saya Juga Sudah Punya Panduannya Disini Di Panduan Panduan Tadi Ya Ini Adalah Panduan Melaksanakan Ini Adalah Panduan Melaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nanti Tinggal Dipelajari Saja Nah Dari Sini Bapak Sekalian Setelah Bapak Ibu Mengetahui Kerangka Dari Kurikulum Merdeka Mulai Dari Elemen Atau Komponen Yang Dikembangkan Oleh Pusat Komponen Yang Dikembangkan Oleh Satuan Pendidikan Atau Sekolah Dari Sini Intinya Untuk Guru Itu Harus Mampu Membuat ATP Dan Modul Ajar Yang Kedua Harus Mampu Melaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Karena Inilah Yang Berbeda Dari Kurikulum 2013 Dan Kemudian Prinsip-prinsip Pembelajaran Prinsip Assessment Ini Juga Harus Dipelajari Prinsip Pembelajaran Seperti Apa Pembelajaran Paradigma Baru Pada Kurikulum Merdeka Ini Adalah Guru Harus Mampu Melakukan Pembelajaran Yang Berdiferensiasi Dan Juga Pembelajaran Yang Berpihak Pada Sesua Kemudian Prinsip Assessment Yang Perlu Dihat Bahwa Guru Harus Mampu Melakukan Assessment Diagnostik Assessment Formatif Assessment Sumatif Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Bapak Ibu Sekalian Sobat Pembelajar Itu Mampu Melihat Secara Utuh Seperti Apa Bentuk Kurikulum Merdeka Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai